Atraksi Guntau Kolosal memeriahkan peringatan puncak hari jadi ke-54 Kabupaten Tabalong yang dikelar 9 Desember 2019. Atraksi yang dipusatkan di Tanjung Expo Center ini diikuti 5.000 pesilat di Tabalong. Tak ketinggalan orang nomor 1 di Kalimantan Selatan Syah Bire Nur bersama Bupati Tabalong dan Jajaran juga turut berpartisipasi dalam atraksi Guntau Kolosal. Gubernur Kalimantan Selatan Syah Bire Nur mengapresiasi atraksi Guntau Kolosal ini. Ia menilai event ini dapat melestarikan kesenian bela diri Guntau yang merupakan warisan budaya khas kalso terutama di kalangan pelajar. Syah Bire Nur mengaku terinspirasi untuk menggelar kegiatan serupa di tingkat provinsi sehingga generasi milenial dapat mengenal Guntau. Ini kan contoh yang dilakukan Bupati hari ini, tahun depan kita sambut dengan provinsi dan mudah-mudahan. Ya, ini adalah sebuah satu, untuk yang kurang-kurang ini semakin menggelorakan. Kita membackup tujuan yang harus, yang disini bencang lagi. Bagaimana anak-anak kita bisa mencintai dengan olahraga pelajari yang namanya 10 tahun. Atraksi Guntau masal bertema mengangkat batang tarandam ini diikuti para pelajar dari tingkat SMP dan SMA segerajat. Aksi ini melibatkan 50 pelatih ahli dari perguruan Guntau yang ada di Tabalong. Koordinator atraksi Guntau Kolosal Zauhar Yamani menjelaskan atraksi ini telah dipersiapkan sejak sebulan yang lalu. Sehingga kita melibatkan pelajar, siswa-siswa, tingkat SMP, SLDA, Madrasah Sanawiyah dan Aliyah yang ada di Kabupaten Tabalong. Yang selama satu bulan kita berikan materi dan latihan kepada anak-anak dan alhamdulillah mereka bisa melaksanakan perguruan ini dengan baik. Terlima puluh pelatih yang benar-benar bersilat Guntau yang mereka menguasai berguruan dan melatih kepada anak-anak yang ada di sekolah masing-masing. Itu pelatihnya khusus dari Tabalong aja apa? Khusus dari Tabalong. Atraksi Guntau Kolosal ini merupakan inisiasi dari Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Formi Kabupaten Tabalong. Aksi ini sebagai bentuk menghidupkan kesenian khas daerah di kalangan anak-anak sehingga kelestarian budaya tetap terjaga.